Intro Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga Mari bersama kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda Mumi di layar video ini sekarang tersimpan di British Museum London Ia adalah sesosok mumi babon Di mata orang Mesir Kuno Ia bukanlah babon biasa Tetapi inkarnasi lain dari Dewa Bulan Thoth Thoth sendiri adalah salah satu dewa paling penting di peradaban Mesir Kuno Dia dianggap sebagai dewa penulisan, dewa kebajikan, dewa pembawa mukjizat, dan dewa bulan Thoth juga digambarkan dengan bulan sabit di kepala Yang juga dikenal sebagai mahkota atev Thoth bertanggung jawab atas langit di malam hari Jadi babon ini bukan Raja Kerak Melainkan Raja Malam Inkarnasi dari Dewa Bulan Thoth tadi Babon besar ini benar-benar membingungkan para sejarawan Pasalnya tidak ada babon semasa Mesir Kuno Jadi dari mana munculnya mumi babon di tempat yang tidak menghasilkan babon Seiring penelitian arkeologi yang lebih dalam Para arkeolog menemukan rahasia yang tertutup selama lebih dari 2000 tahun Ternyata sebelum peradaban Mesir Ada sebuah negeri kerajaan yang lebih tua saat itu Orang Mesir mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari kerajaan itu Nama kerajaannya Punt digambarkan dalam teks-teks Mesir Kuno Sebagai tanah para dewa dan wilayah yang kaya akan sumber daya Tapi anehnya tidak ada yang tahu di mana letak kerajaan Punt Hanya ada satu petunjuk untuk memahami kerajaan Punt Yaitu Dewa Babon Karena Dewa Babon berasal dari tanah negeri itu Ini adalah sebuah kisah yang melintasi sejarah Terkait kerajaan Punt ini Mari kita telusuri dari awal Negeri Kerajaan Kuno Yang Hilang Kita kilas balik sejenak ke tahun 1822 Setelah seorang ahli kebudayaan berkebangsaan Perancis Jean-Francois Saint-Faulion Menguraikan hieroglif Mesir Kuno Sejarah Mesir Kuno tiba-tiba membuat gempar dunia Pasalnya, orang-orang baru tahu Ternyata peradaban Mesir Kuno Sudah sangat tua sejarahnya Telah mendirikan negeri kerajaan sejak awal 3.110 Masehi Orang Mesir Kuno mulai membangun piramida Lebih dari 2.610 Masehi Pada saat itu Para ahli berpendapat bahwa Mesir Kuno Adalah peradaban yang sangat matang Ia tiba-tiba muncul begitu saja di bumi Lalu, apakah ada peradaban yang lebih tua sebelum peradaban ini? Para ilmuwan saat itu Mengikuti alur pemikiran ini Dengan menelusuri hieroglif Mesir Kuno Dan tak disangka Mereka benar-benar menemukan beberapa petunjuk Catatan paling awal ditemukan di piramida seorang fir'aun Bernama Saure, raja kedua dinasti kelima Mesir Kuno Sekitar tahun 2445 Masehi Bangsa Mesir pernah mencari keberadaan kerajaan kuno bernama Punt Mereka menyisir ke selatan menyusur Laut Merah Dan ternyata benar-benar menemukan kerajaan ini Kedua belah pihak melakukan sejumlah besar transaksi perdagangan Orang Mesir kembali dengan muatan penuh Membawa kembali berbagai barang-barang yang langka Produk-produk unik ini termasuk babon Mesir kuno adalah kerajaan yang mengadopsi politeisme Banyak dewa memiliki jelmaan dalam wujud binatang Misalnya Anubis, dewa kematian Akan menjelma sebagai serigala atau semacamnya Sementara Horus, dewa langit Akan menjelma menjadi burung elang Sedangkan Tawaret, dewi pelindung kelahiran dan kesuburan Mesir kuno Akan menjelma menjadi wujud kudanil atau badak air Setelah babon tiba di Mesir Ia segera dianugerahi dengan titisan dewa agung Thoth Di Mesir, Thoth adalah dewa pikiran Yang meliputi kecerdasan, pemikiran, akal, dan logika Orang Mesir kerap menganggap Thoth sebagai jantung dan lidah dewa matahari Ra Karena jantung dipercaya sebagai tempat kecerdasan Thoth adalah satu bagian dari dewa Ra yang lebih besar Mirip dewa India, Krishna Yang merupakan bagian dari Wisnu atau Hermes Yang terkadang disebutkan sebagai salah satu spek dari saudaranya Apollo, dewa matahari dari Yunani Dan memang, orang Yunani sendiri sering menyamakan Hermes dengan Thoth Dewa ini terkait erat dengan konsep keteraturan dan pengetahuan Thoth biasanya memiliki kepala berupa burung ibis Dan namanya kemungkinan bermakna seperti ibis Karena ibis adalah burung yang cerdas Thoth adalah salah satu dewa terpenting Mesir kuno Dia adalah dewa kebijaksanaan Sekaligus dewa bulan, matematika, dan tulisan Dewa yang begitu penting ini Wujud binatangnya berasal dari babon di kerajaan Punt Ini menunjukkan bahwa orang Mesir kuno memiliki rasa pemujaan terhadap kerajaan Punt Menurut mereka, kerajaan Punt penuh dengan pemikiran dan kearifan Namun banyak sarjana yang meragukannya Jika ada peradaban yang dipuja oleh peradaban Mesir kuno Maka bisa dibayangkan betapa majunya peradaban itu Lantas, dimanakah peradaban seperti itu? Pada tahun 1903 Howard Carter, seorang arkeolog Inggris dan Egyptologis Sedang berada di lembah para raja Mesir Howard berusaha keras menemukan makam Fir'aun Di mata orang-orang pada saat itu Howard seakan terobsesi Bagaimana munculnya obsesi Howard ini? Mari kita lihat sebentar lembah para raja Mesir Lembah para raja terletak di tepi barat sungai Nil Di sekitar kota Tebe atau Lusor, Mesir sekarang Sebanyak 63 makam Mesir kuno digali di sini Dan yang dimakamkan adalah Fir'aun dari dinasti ke-18 hingga ke-20 Serta bangsawan Mesir kuno Jika ketiga dinasti ini digabung total ada 482 tahun lamanya Atau seribu tahun lebih lambat dari era Fir'aun Saure Yang disebutkan sebelumnya Perampok makam merampok makam berusia 3.000 tahun di lembah para raja Pada dasarnya, semua makam telah digali oleh perampok makam Sehingga para arkeolog selanjutnya bisa dengan mudah memasuki makam tersebut Menurut hieroglif di makam tersebut, tersusun tabel silsilah Fir'aun dari dinasti ke-18 hingga ke-20 Dalam tabel silsilah ini, terdapat Fir'aun bernama Tutankhamun Namun makam Tutankhamun tidak ditemukan di lembah para raja Sehingga terjadi kontradiksi antara catatan tertulis dan penggalian arkeologi Carter percaya bahwa makam Tutankhamun pasti ada Hanya saja belum ditemukan Pada 2 Februari 1903, Carter menemukan sebuah makam di sudut Tenggara Lembah para raja yang diberi nama Ka'fi 20 Ditilik dari segi bentuk, kemungkinan besar adalah mausoleum kerajaan Melihat itu, Carter menjadi sangat bersemangat Dia berharap makam ini adalah makam Raja Tutankhamun yang belum ditemukan Pekerjaan pembersihan saja berlangsung selama setahun penuh Tapi orang-orang kecewa ketika mereka merobohkan pintu makam Pasalnya isi makam tersebut telah habis disikat oleh perampok makam Hanya menyisakan dua sarkofagus dan beberapa benda penguburan Reputasi Carter pun langsung anjlok Orang-orang mengatakan Carter sama sekali bukan arkeolog Hanya seorang banjingan Inggris Tidak ditemukan adanya makam Tutankhamun seperti yang diklaimnya Semua itu hanya dugaan di benak Carter Tetapi makam Ka'fi 20 yang ditemukan oleh Carter memiliki nilai arkeologi yang tinggi Karena itu adalah makam Fir'aun wanita Mesir Namanya Hatshepsut Yaitu Fir'aun kelima dari dinasti ke-18 di Mesir kuno Disingkat sebagai Ratu Ha Tim mata ketiga pertama kali tertarik dengan cerita ini Karena mengetahui sepak terjang Ratu Ha di Museum Metropolitan New York Tak disangka Ada ruang pameran yang khusus didedikasikan untuknya Ratu ini sangat luar biasa Bisa dibilang sebagai Ratu Wu Ce Tien versi Mesir Untuk diketahui Wu Ce Tien adalah satu-satunya wanita dalam sejarah Tiongkok kuno Yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai Maharani semasa dinasti Tang Dengan masa kekuasaan dari tahun 650-705 Kita kembali ke Fir'aun Hatshepsut Kuil Megah yang dibangun di tepi barat sungai Nil di sebelah timur lembah para raja Dibangun oleh Ratu Hatshepsut Terdapat relief besar dari sisi kiri lantai dua kuil tersebut Dahulu orang-orang tidak tahu Apa yang terukir pada relief tersebut Setelah menguraikan hieroglif di kuil itu Orang-orang baru tahu bahwa semua cerita di dalamnya itu adalah legenda kerajaan Punt Pada tahun 1425 sebelum masehi Tahun ke-9 Ratu H berkuasa Sang Ratu mengirim lima kapal dan lebih dari 200 pelaut untuk mencari kerajaan Punt Yang telah lama hilang Karena moral telah termakan usia lebih dari 3.000 tahun Sehingga hanya tampak samar-samar Jadi disisipkan dengan metode lapisan datar garis tunggal di belakang mural Yang bisa menjadi lebih jelas untuk melihat pemandangan saat itu Armada ekspedisi berlayar ke selatan di sepanjang Laut Merah Namun tidak ada catatan berapa lama pelayaran itu Hanya diketahui total pelayarannya berlangsung satu tahun lamanya Tim ekspedisi untungnya menemukan kerajaan Punt Menurut instruksi Ratu Mereka membawa kembali kemenyan atau olibanum dalam jumlah besar Olibanum atau kemenyan Arab adalah resin aromatik Yang diperoleh dari pohon dari genus Boswellia Barang ini digunakan sebagai bahan dupa dan parfum Dijuluki sebagai mutiara padang pasir Saat itu harganya jauh lebih mahal dari emas Gambar ini sangat menarik Gambar menunjukkan pohon disebut Komipora Mira Atau disebut Mur Afrika Yaitu pohon dalam keluarga Bos Rossi Adalah salah satu pohon utama yang digunakan dalam produksi mur Resin yang terbuat dari getah pohon kering Pohon ini berasal dari semenanjung Arab dan Afrika Tak disangka Tim ekspedisi Fir'aun Hatshepsut Membawa kembali lebih dari 20 bibit mur berikut akar dan tanahnya Ini adalah catatan paling awal tentang manusia yang mentransplan pohon dalam sejarah Selain pohon mur Gambar berikut ini juga menghadirkan kembali Dewa Babon Ini menunjukkan bahwa Babon sangat berharga ketika itu Sehingga dibuat catatan khusus tentang Babon Dari sini bisa dilihat bahwa Kerajaan Punt memang tanah yang subur melimpah Dan sepertinya segala sesuatu yang indah-indah dan dibawa ke Mesir itu Berasal dari kerajaan Punt Pasti ada jarak tertentu antara tanah negeri Punt dan Mesir Tidak mudah untuk bolak-balik dalam sekali jalan saat itu Oleh karena itu Selama lebih dari 2000 tahun itu Orang Mesir hanya memiliki catatan terbatas tentang pelayaran Mereka ke tanah negeri Punt Lantas Di mana kerajaan kuno itu? Kita kilas balik lagi ke tahun 1907 Karena tidak ditemukannya makam Fir'aun yang berharga Howard Carter yang berusia 33 tahun saat itu pun jatuh miskin Sehingga hanya bisa mencari nafkah dengan melukis potret di Luxor Saat berada dalam jurang kemiskinan Carter bertemu dengan Lord Carnarvon Seorang pria kaya raya Ketika itu ada drama Inggris yang sangat populer Berjudul Downton Abbey Lokasi Manor atau tanah bangsawan ini Merupakan bekas villa di pedesaan Carnarvon Adalah salah satu dari sekian banyak warisannya Jelas Carnarvon adalah bangsawan kaya sejati Carnarvon mensponsori Carter dalam pencarian makam Tutankhamun Kali ini Carter memutuskan akan berusaha keras untuk menemukan makam Tutankhamun Yang selalu menari-nari dalam benaknya Dia menggunakan metode penggalian karpet dengan membagi lembah para raja Menjadi kotak-kotak persegi di peta Kemudian menyisirnya sepetak demi sepetak Namun tak disangka Setelah pencarian yang melelahkan selama 15 tahun Carter tidak jua menemukannya Tidak peduli sekaya apapun Carnarvon Dia juga tidak sanggup terus-menerus membiarkan keran airnya mengelir tanpa henti Dia merasa putus asa Dan memutuskan untuk berhenti menggali Tapi Carter tetap yakin Bahwa makam Tutankhamun berada di lembah para raja Dia meminta Carnarvon untuk penggalian terakhir Dan bahkan berencana menanggung biayanya sendiri Carnarvon akhirnya tersentuh oleh semangat dan ketulusan Carter Dan memutuskan mensponsori Carter untuk terakhir kalinya Pada 4 November 1922 Carnarvon yang sedang memulihkan diri di Inggris Menerima telegram dari Carter Yang mengatakan bahwa mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah makam yang megah dan tertutup utuh di lembah Dan memberi ucapan selamat kepada Carnarvon Seperti kata pepatah Tuhan akan selalu membuka jalan bagi hambanya yang tekun Akhirnya Carter yang tak mudah putus asa Benar-benar menemukan makam Tutankhamun Carter mulai mencari makam Tutankhamun sejak usia 20 tahun hingga usia 48 tahun Dan benar-benar menemukan makam Tutankhamun Seakan-akan itu adalah misi dalam hidupnya Dia sepertinya memang dilahirkan hanya untuk menemukan mausoleum ini Dan karena temuannya ini Carter dikenal sebagai salah satu arkeolog terhebat dalam sejarah manusia Makam Tutankhamun adalah satu-satunya makam Fir'aun di lembah para raja Yang belum sempat digasak oleh kawanan Jahanam perampok makam Namun faktanya Menurut beberapa ahli Isi makam itu juga pernah dicuri perampok Tetapi belum sempat digasak habis karena terlalu banyak benda yang dikuburkan di dalamnya Dan entah mengapa Perampok makam berhenti mengangkutnya Tutankhamun adalah seorang Fir'aun muda yang meninggal pada usia 19 tahun Dalam sepanjang hidupnya Tidak menorehkan prestasi apapun yang layak dicatat dalam sejarah Jadi Makamnya hanya berupa makam Fir'aun dengan ukuran yang sangat kecil Tapi karena makam Fir'aun yang terlihat biasa-biasa inilah Yang justru mengejutkan dunia Karena ditemukan topeng emas di dalam makamnya Menurut para ahli Semua Fir'aun yang dimakamkan di lembah para raja berisi topeng emas Tetapi karena perampok makam tidak memiliki kesadaran akan perlindungan peninggalan benda-benda budaya Jadi Tidak tertutup kemungkinan Mereka langsung melelehkan topeng emas itu Dan menggunakannya sebagai emas Jadi ini juga merupakan satu-satunya topeng emas Fir'aun saat ini Lebih dari 5.000 benda-benda berharga digali dari makam Tutankhamun Dari sini dapat disimpulkan bahwa benda-benda penguburan di makam Fir'aun lainnya Mungkin jauh lebih banyak dan mewah Tim arkeolog menemukan seutas kalung aneh di antara benda-benda yang dimakamkan bersama Tutankhamun Di tengah kalung ada Sekarabgad atau Dewa Kumbang Yang memiliki makna kelahiran kembali Dan di kedua sisinya ada Babon Dewa Babon terukir sedang menopang bulan Jelas itu adalah Dewa Thoth, Dewa Bulan Satu hal yang menakjubkan adalah Mural di makam Tutankhamun Orang-orang terkejut melihat di salah satu dinding makam itu Penuh dengan Babon Totalnya ada 12 Babon Setiap Babon mewakili satu jam Dan 12 Babon kebetulan membentuk satu malam Tak diragukan Tembok Babon itu membuktikan Betapa memujanya orang-orang pada Dewa Babon Semasa Tutankhamun Jadi kerajaan Punt yang tersembunyi dalam kabut sejarah itu Kembali muncul di depan mata orang-orang Orang Mesir kuno percaya Bahwa nenek moyang mereka Berasal dari tanah negeri Punt Punt berada di sebelah timur Mesir saat itu Di sana adalah tempat matahari terbit dan tempat tinggal para Dewa Orang Mesir kuno membagi manusia menjadi empat kategori Yang paling kiri adalah orang Nubia berkulit hitam pekat Yang kedua dari kiri adalah orang Mesir dengan warna kulit coklat tembaga Dan yang ketiga dari kiri adalah orang Levan yang berwarna kuning coklat Di sisi paling kanan adalah orang kulit putih Tamehu Dalam mural di makam Fir'aun Men Matre Seti I Tampak terukir jelas orang Punt Orang-orang ini terlihat sama persis seperti orang Mesir kuno Ini menunjukkan bahwa mereka Memang berasal dari satu nenek moyang dengan orang Mesir Orang Mesir kuno sangat mementingkan darah keturunan Para arkeolog menemukan dua mumi kecil di makam Tutankhamun Dan dari hasil identifikasi DNA Disimpulkan bahwa salah satu dari mumi tersebut Adalah putri Tutankhamun yang meninggal muda Demikian juga dengan mumi lainnya Mungkin juga sama Tetapi saat ini belum 100% yakin Melalui penelitian DNA Para ilmuwan memastikan bahwa Keluarga Fir'aun Mesir kuno Biasanya bersaudara atau kawin campur Antara saudara laki-laki dan perempuan Menurut mereka Hal ini dapat menjaga kemurnian darah keturunan Fir'aun Namun akan banyak penyakit tersembunyi Dalam pernikahan dengan sesama kerabat dekat Justru karena Tutankhamun muda menikahi saudara perempuannya Kedua anak mereka tidak bisa tumbuh dewasa Tetapi meninggal di usia dini Selama lebih dari seribu tahun Setelah kematian Tutankhamun Orang Mesir kembali berulang kali menelusuri catatan Tentang kerajaan Punt Tetapi seiring berjalannya waktu Mereka tidak dapat menemukan orang Punt Orang Mesir kuno menemukan apa yang mereka duga Sebagai tanah negeri Punt Tetapi tidak ada orang Punt yang berkulit coklat Yang ada hanya orang berkulit hitam dan kuning kecoklatan Lalu, di mana perginya orang Punt Ini pun menjadi misteri sejarah yang sangat penting dalam arkeologi Dalam beberapa tahun terakhir Dan dengan menggunakan teknologi canggih Para antropolog gembali menemukan Sesuatu yang baru tentang kerajaan Punt Pada Januari 2021 Nathaniel Domini Seorang profesor antropologi di Universitas Dartmouth, Amerika Mengusulkan sebuah metode penelitian Menurutnya, titik kunci terletak pada mumi Babon Karena Babon berasal dari kerajaan Punt Sehingga mungkin pada mumi Babon Akan ditemukan informasi geografis yang unik dari tanah negeri Punt Domini mengajukan permohonan ke British Museum Untuk mencabut gigi mumi Babon Semasa Fir'aun Hadsepsut dan Tutankhamun Melalui anamel gigi Dapat ditemukan semacam unsur strontium yang unik Dan melalui pengukuran isotop oksigen dan strontium Domini akhirnya mengunci tempat kelahiran Babon Di area dalam gambar tersebut Daerah ini termasuk Yaman, Etiopia, dan sebagian Somalia saat ini Ini adalah area yang luas Atau sekitar 720 ribu kilometer persegi Seukuran Provinsi Cinghai, Tiongkok Meski penelitian Domini sangat menakjubkan Hasil penelitian secara kasar Dapat membingkai kerajaan Punt di lokasi ini Namun masih banyak misteri yang belum terpecahkan Yang membingungkan kawanan pemikir Pertama, meski ada catatan tentang tanah negeri Punt di mural Apalagi juga ada bukti fisik mumi Babon Namun para ilmuwan mengatakan Bahwa semua itu hanya dapat menunjukkan keberadaan kerajaan Punt Dengan probabilitas tinggi Belum sepenuhnya dapat dipastikan Kerajaan Punt mungkin juga merupakan tempat kayalan Sehingga disebut negeri para dewa Kedua, orang Mesir kuno percaya Bahwa tanah negeri Punt adalah tempat asal mereka Dan mengatakan bahwa Babon yang dibawa kembali dari tanah negeri Punt itu Adalah titisan Dewa Thoth Hal ini menunjukkan Bahwa budaya kerajaan Punt Sangat maju dan terlihat sejajar dengan peradaban Mesir kuno Lantas, dimanakah situs peradaban yang begitu menakjubkan ini Kenapa sampai detik ini juga belum ditemukan Ketiga, disebutkan dalam literatur bahwa Kerajaan Punt dipenuhi dengan produk yang melimpah Dan ketahanan nasional yang kuat Tetapi apa yang menyebabkan hilangnya kerajaan ini secara tiba-tiba Ini adalah misteri yang belum terpecahkan tentang kerajaan ajaib ini Tampaknya meski peradaban bumi telah berkembang sejauh ini Tapi masih banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia Mungkinkah kerajaan Punt adalah peradaban prasejarah yang legendaris Yaitu peradaban Lemuria Jika suatu hari nanti situs kerajaan Punt ditemukan di kedua sisi Laut Merah Atau di Samudera India Bisa jadi Sejarah peradaban manusia akan ditulis ulang Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas peradaban